Halo guys, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Tergantung kapan kalian nontonnya, tapi sekarang saya lagi rekam di pagi hari Jadi, selamat pagi buat kita semua ya Nah, kembali lagi di channel Gilbert Novalo Tobing Kali ini, saya ada tugas ini dari tugas SBK Kita udah siap jump ini sama guru SBK kita, Ibu Eva Juwita Sinaga Halo, Ibu Udah lama gak ketemu ya, Ibu ya Makin cantik aja, Ibu, pangkas baru nih ya Keren Nah, jadi ada tugas nih, melakukan apresiasi akan suatu karya seni rupa dalam bentuk lukisan ya Tapi sebelumnya, untuk para suhu-suhu dalam karya seni rupa pun tembak Karena saya bukanlah orang yang mengerti sekali ya dalam bentuk seni rupa, terutama dalam lukisan Tapi kalau menilai, ya saya bisa lah Kan siapa aja bisa menulis sih Nah, dari apa yang sudah kami bahas tadi di Zoom Kita sudah mendapatkan, ada proses cara melakukan apresiasi seni rupa yang baik dan benar Dia ada lima proses Yang pertama itu adalah pengindaran menggunakan visual Yaitu bagaimana kita melihat karya seni itu melalui pandangan mata kita Dan yang kedua adalah secara fisiologis Yang artinya, ya, fisiologis, fisik Contohnya, kita raba, kita pegang, kita hulus-hulus gitu kan Nah, yang ketiga adalah aspek fisikologis Yang dimana, bagaimana kita menginterpretasi secara imajinatif Artinya, bagaimana saat kita melihat suatu karya rupa ini, kita bisa terbawa ke dalam saat tersebut Nah, yang selanjutnya adalah penghayatan Penghayatan, ya, tentu kita semua tahu, yaitu kejiwaan Bagaimana kah kondisi jiwa kita setelah mengimajinasikan diri kita dengan yang kita mengintersebut Oke guys, sekarang kita langsung aja cari dua lukisan yang bakalan kita apresiasi Apresiasi ya, kita review bahasa lagaunnya sekarang Mencari di Google adalah jalan ninja Oke, kita lihat ya Kita cari abad Resenance aja ya, saya suka Karya seni di zaman Resenance Oh iya, for your info guys Zaman Resenance itu adalah zaman peralihan dari abad ke-14 sampai ke-17 Peralihan dari abad, pertengahan ke zaman modern Artinya ya, dari zaman klasik masuk imul pengetahuan ke zaman modern Oke Sepertinya saya tertarik sama lukisan ini Yang cukup terkenal ya Ini lukisan itu enggak ya Ya guys, ini lukisan yang sering saya lihat ya di kartu Spongebob juga Penciptaan Adam Yang dibuat oleh Michelangelo Buonorti Jadi, saya bacakannya untuk kita Penciptaan Adam Bahasa Italienya Le Creazione di Adamo Adalah sebuah fresco karya Michelangelo Yang merupakan bagian dari langit-langit kapel Sistina Yang dilukis sekitar 1508 sampai 1519 Gambar tersebut mengilustrasikan Kisah penciptaan Alkitab dari kejadian Dimana Tuhan memberikan kehidupan kepada Adam Bisa lihat gambarnya ya Ini Oke Sekarang kita coba mau Yang pertama kita harus lihat dulu dari Pakai visual ya Oke, yang pertama Menurut saya ini gambar sangat artistik ya Karena ini menggabungkan dua konsep alam ya Alam spiritual dan juga alam dunia Yang dengan konteks saat itu Dimana Tuhan menciptakan manusia ya Adam Dia menggambarkan penciptaan itu dengan simbol unik Dia itu dengan tangan begini Tangan Adam Dengan tangan Tuhan bersatu Yang menarik disini adalah Saya Melihat ada satu Kain Yang ada Di bawah gambar Tuhan itu Ada sebuah kain warna biru Agak gelap ya Biru apa namanya Biru agak mau keungu Itu Cuma kain itu yang punya warna seperti itu Di lukisan ini Sementara Background latarnya Di Tuhan itu Adalah kain warna merah Saya penasaran Apa itu yang warna Kain warna biru itu Yang saya Lihatkan disini Di bagian bawah Bokong Adam itu ada Seperti bentuk tangan loh Saya gak tau itu tangan Atau akar pohon Gak tau lah ya Tapi menurut saya itu Kayaknya tangan loh Selanjutnya itu Ini di bagian Kepala Adam Langit di kepala Adam ini Ada seperti Gak rapi gitu Dia cuma Di Warna lain Jadi Menurut saya Kayak Gak sinkron aja gitu Sama Warnanya Yang saya pertanyakan Ini sebenarnya Dia coba di sudut bawah Di kanan dan di kiri Yang bawah Itu kayak ada Segitiga kayak gitu Itu apa ya Saya penasaran Apa ini Overall sih Gambarnya Bagus banget ya Menarik Perpaduan Warnanya Oke Stabil Kira-kira itu saja sih Kalau Penilaian saya Tentang lukisan ini Oke Kita lanjut ke Lukisan yang kedua ya Ya Saya sudah dapat Lukisan Napoleon Crossing the Alps Karya Jacques Louis David Saya bacakan deskripsinya ya Dari Wikipedia Napoleon Crossing the Alps Adalah salah satu Dari lima versi Lukisan minyak Di atas Kanvas Potret berkuda Napoleon Bonaparte Yang dilukis Oleh seniman Perancis Jacques Louis David Di antara tahun 1801 Dan 1805 Saya tertarik awalnya Ini Dengan Namanya sebenarnya Seperti kita tahu Napoleon pernah Menjadi Gubernur General Di Indonesia ya Oke ya Kita langsung Lihat lukisannya Dia ya Oh guys Ini rupanya Lukisannya ini Ada lima ya Kok saya baru Padahal tadi sudah dibaca ya Dia ada lima versi Dilukis Saya ambil yang Dengan kuda putih Dengan jubah Kuning aja deh Oke yang pertama saya Lihat disini Adalah Mukanya Kudanya ya Wow Jacques Louis David Ini menurut saya Orang yang sangat Teliti sih Karena Dia Melukisnya Dengan detil yang Cukup rumit sih Menurut saya Detail mukanya Dia Napoleon ini Wow banget sih E 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 Itu Dapet Gitu Sampai ke pelana-pelananya Tali-talinya Puh Dan juga di Bagian belakangnya Itu ada Semacam Orang lagi kerja rodi ya Kalau kalian Teliti Di bagian batunya ini Ada tulisan Monaparte Kanibal Ada juga Tulisan kanibal Kalau menurut saya sih Pelukisannya Bagus Berpaduan warnanya Oke Ini adalah Lukisan potret Potret manusia Dan hewan Yang latar belakangnya Alam Jadi ini Salah satu yang unik Yang menurut saya Yang saya Mau Sampaikan disini Dari Aspek Latar waktunya Jadi dia Ceritanya Lukisan ini Waktu kapan Karena Kalau kita lihat Dari Si objeknya ini Napoleon dan kudanya ini Dia tampaknya Terang ya Tapi yang menurut saya Yang paling memungkinkan Itu lagi senjaya Karena kalau kalian lihat Di Awat Di langit Di bagian Kanan Sudut kanannya Ya itu Seperti senjaya Yang saya mau Pertanyakan itu Mataharinya Posisinya dimana Ada kritik disini itu Adalah Soal Gradasinya Kalau lah Mataharinya disini Ya kan tentunya Mataharinya disini Karena Cahayanya itu Nyembur Ke kudanya Sama ke Napoleon Yang bisa nampak kita Dari cahaya Di kudanya Sama muka Di Napoleon Bahwa mataharinya Itu dari sana Tapi Di bagian Tanahnya Kedingnya ini Kenapa Cuma Pada bagian Kakinya saja Yang tampak terang Sementara Ke belakangnya itu Gelap Tentunya Kan kalau mataharinya Ada disini Harusnya Ikut juga menerangi Semuanya Awannya aja Itu nampak Diterang Kok warna Warnanya Awan yang Disuruskan Itu nampak Kenapa Kalau sinarnya Datang kesini Gunungnya itu Gunung yang di Belakang gambarnya Itu masih gelap Itu Yang mau saya kritikan Dan kalau kita Perhatikan juga Di bagian Agak ke bawah Di sebelah kanan Dia ada Saya pastikan Ini sebuah gunung Ada gunung Sebarisan dengan Gunung yang Sebelah kirinya Tapi kenapa Gunung yang ini Lebih terang Daripada Gunung yang sebelah sana Tapi Secara overall Memang bagus Itu saja sih Yang bisa saya Sampaikan Oke guys Thank you Buat nonton Video Tugas ini Khusus terima kasih Buat Ibu Eva Juita Sinaga Gunung SBK Salam Semoga kasih Yang bagus ya Oke Sampai disini Video saya Jangan Lupa Like Comment Dan subscribe Ditunggu video-video Berikutnya Bye Bye See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.